Terima kasih saudara dan basih bersama kami di Detak Kepri Malam. Bemko Tanjung Pindak akan mengalihkan fill card solar subsidi dari kartu BRI ke Bank Bukopin. Pergantian ini dilakukan karena fill card Bank Bukopin dinilai lebih inovatif dan kekinian. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat wali kota Tanjung Pinang di sela-sela kegiatannya pada 2 Mei siang. Menurutnya pemerintah kota akan melakukan MOU dengan Bank Bukopin pada 8 Mei mendatang terkait penerapan fill card BBM solar subsidi di kota Tanjung Pinang. Beralihnya kerjasama dari Bank BRI ke Bank Bukopin karena pemerintah menilai fill card BBM solar subsidi Bank Bukopin lebih inovatif dan kekinian. Ya ini mudah-mudahan MOU itu nanti misalnya tanggal 8. Tapi saya minta tadi ini percepat kalau bisa tanggal 8. Karena di Bintan sama di Batam kan sudah nilai ya kita butuh MOU itu. Nah kalau bisa dipercepat sih tanggal 8, nah tanggal 7 kita bisa dipercet. Artinya kita dipindahkan Pak ya dari fill card lama. Kan fill card lama itu kan berhubung? Artinya kan fill card lama itu di DRI, sistemnya itu kan tidak kurang HDC. Jadi kalau dengan sistem yang BIN ini tidak agak lebih inovatif ya. Bedanya apa ya Pak ya? Bedanya dia bisa langsung tertera itu DIN 4 nomornya. Jadi tidak bisa pakai hanya tunjuk BIN ini dengan mengganti tak bisa. Artinya kerjasama dengan BRI kita putuskan Pak ya? Ya akhirnya kita berpindah ke Bukopin. Penerapan fill card BBM solar subsidi dilakukan agar penyeluruhan solar subsidi dapat tepat sasaran. Serta mengurai antrian panjang yang kerap terjadi banyak di SPBU Kota Tanjung Pinang. Dedy Dugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.